hai hai assalamualaikum semuanya semoga sehat ya semua dan dilimpahi riski yang barokah amin sekarang mamani mau bakar ikan nih ikannya guys ikannya ada 1000 gram satu kilo udah mama bersihin pertama-tama ini ikan kita kasih jeruk nipis dulu untuk menghilangkan bau-bau anisnya biru-murus jeruk nipis begini kita taburi sedikit garam udah begini kita diamkan dulu sekarang kita ke bumbu untuk mendukung perkembangan channel mamani jangan lupa di like ya di like di subscribe dan di komen klik juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi atau video terbaru dari mamani bumbu yang mama perlukan ada jahe kira-kira 2 cm bawang merah ada empat bawang putihnya ada empat kemiri ada empat sama cabai sama tumbar 2 cm makan blue band nanti juga perlu kecap manis lada bubuk ketumbar sama kunyit kunyitnya mama punya kunyit bubuk jadi nggak di blender lagi sekarang kita ngeblend ini dulu bumbu bumbu kita blend dulu mamani kurang enak badan guys suara juga rada-rada serat ya jangan heran kalau suara mamani agak-agak cember gitu karena kurang enak badan kurang fit makanya udah lima hari enggak upload video ini aja mamani paksain karena udah lama udah lima hari enggak nge-upload video udah kelamaan yang harusnya harus ada uploadan itu setiap hari ini kunyitnya kita kesiniin aja biar udah kecampur semua dikira-kira aja ya sesuaikan sama banyaknya ikannya terus kita tambahkan minyak sayur ya guys jangan ditaruh air kalau buat manggang ikan itu jangan air harus minyak sayur Nah sekarang kita blender bumbunya udah selesai sekarang bumbu ini kita borehin aja ke ikannya ikannya kita lumurin begini ruang-ruangnya kita isi semua kita lumurin semua begini perut-perutnya sama isi kepalanya nih kita isi semua ya diisi sama bumbu kalau banyak bumbu banyak bumbu pasti enak nih bekas sayat-sayatan piso ini juga kalau bisa diisi sama bumbu kita taruh dulu ikannya nggak begitu gede guys beli tadi satu kilo ada empat ekor berarti satu ekornya nih 250 gram nih kepala-kepalanya sama isi-isi perutnya kita isiin semua cantikkan udah cantik nanti kita bakar ditaruh di kulkas dulu semakin bagus kalau udah begini nih kalau udah dilumuran begini bagusnya disimpan dulu di kulkas bangsa satu jam gitu jadi dia menyerap sekali dibumbuin begini jangan buru-buru langsung dibakar kalau bisa nunggu satu jam dulu nanti-nanti dibakarnya gitu semakin nikmat lagi ntar daging ikannya sekarang sudah selesai guys udah selesai dilumurkan bumbu tadi bumbunya lupa Mama Mamani kasih tahu bumbunya tadi Mamani tambahin lada satu sendok teh sama penyedap roiko penyedap kaldu kaldu jamur satu satu sendok teh ditambahin ke bumbu yang tadi di blender Mamani lupa nyebutin nah sekarang nih begini jadinya cantikkan sekarang kita tinggal ngebakar kita ngebakarnya disini aja pakai teplon kita oles-olesin mentega dulu duden udah panas itu udah panas teplonnya sekarang ikannya ini yang udah kita lumurin dulu kita bakal ikannya ada empat dua dulu kita ini ini dia dulu kita bakal enggak buat langsung empat buat ini sekarang kita balik sekarang kita balik nanti kira-kira setengah matang kita olesin kecap sama bluebell setengah matang dulu jangan dari awal diolesin kecap kalau dari awal diolesin kecap jadinya kosong di luar makanya kecap sebentar lagi setengah matang sekarang 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 kita olesin Sekarang kita olesin peka Sekarang kita olesin kecap ya Kecapnya bisa ditampakkan sedikit ketumbar Biar wangi Sekarang kecap kita olesin Setengah matang ikannya Sudah bisa kita olesin kecap Kecapnya jangan dari awal diolesin Kalau dari awal ditaruh pecap Jadinya Bosong di luar Setelah begini Kita olesin lagi Blue dance Kita olesin blue dance Biar enak Biar enak Biar enak Sekarang kita balikin dulu Biar di bawah juga Di olesin Let's up Sekarang Cabela bakarnya udah mateng Kita matikan kompor Ini ada sambal Bawang merah Sama cabai galak Sama kecap nanti Ini kita iris-iris Buat sambal Itu sambal Kecap bakarnya Jadi seperti sambal mata Begitu Bawang merah Kita iris-iris Mentah begini Iris-iris Bawang merahnya Sudah selesai Bawang merah Kita sisihkan Sekarang kita lanjut Iris-iris Cade galak Cade setan Sekarang Dirisan bawang putih Bawang merah Sudah selesai Sekarang cadenya Dicampurkan Kesini Kemangkoknya Kita tambahkan Satu potong Jeruk nipis Perasan jeruk nipis Kalau mama Nggak suka Nggak suka Begitu asem ya Jadi Nggak habis Satu jeruk nipisnya Kalau yang Bagi suka asem Bisa satu jeruk nipisnya Kalau mama Nggak suka asem-asem Kita tambahkan kecap Kecap manis kental Buat colek-colek itu nanti Colek ikannya Buat sambal ikannya Ini udah selesai Sekarang siap kita sajikan Siap kita makan Sambal ikannya udah selesai Sekarang sudah mateng Ikan nila Bakarnya Sudah selesai Ikan nila Ayam bakar Mamani Yang baru mampir Di channel mama Jangan lupa Di like Di subscribe Dan di komen Klik juga tombol loncengnya Biar dapat Notifikasi Atau video terbaru Dari mamani Assalamualaikum Sampai jumpa